Halo semuanya, Namo Buddhaya. Hari ini, Miss akan menunjukkan kepada kalian semua lingkungan sekolah SD Punga Karya. Pasti kalian pada kangen kan? Yuk ikutin Miss. Untuk ruangan yang pertama adalah ruang kepala sekolah. Ini adalah kantornya Mr. Budi dan Mr. Ari. Oke, lanjut sekarang kita masuk di kelas berikutnya. Nah, ini adalah kelas 1. Jadi dulu yang awalnya 1A akan berubah menjadi kelas 1 ya. Karena kelas 1 ini untuk tahun ajaran baru hanya ada 1 kelas. Lanjut di kelas berikutnya. Yuk kita lihat. Yang awalnya kelas ini adalah dipakai untuk kelas 1B. Sekarang jadi kelas 2A ya. Di samping kelas 2A ada ruang UKS dan perpustakaan. Mari kita naik ke atas untuk melihat ruang berikutnya. Nah, untuk ruang kelas ini nanti akan menjadi ruang kelas 2B ya. Ini awalnya kelas 2A. Jadi kalian perlu mengingatnya. Nah, untuk kelas ini akan menjadi kelas 3A. Awalnya kelas 2B. Oke, lanjut di berikutnya. Kalau kelas ini akan menjadi kelas 3B. Yang awalnya kelas 3 saja. Begitu. Nah, kalau kelas 4 masih tetap sama ya. Di samping kelas 4 ada ruang buruk. Jadi kalian kalau ada keperluan dengan Miss dan Mister. Kalian bisa berkunjung ke sini. Oke, kita lanjutkan di ruangan berikutnya. Untuk toiletnya ada di paling ujung lantai 2. Jadi pintu yang pertama untuk perempuan. Pintu yang kedua untuk laki-laki. Jangan sampai salah masuk ya. Nanti berbahaya. Oke, kita lanjutkan untuk ke lantai 3. Jadi di lantai 3 ini hanya ada kelas 5 dan kelas 6 saja. Nah, sekarang kita akan lihat ruang kelasnya ya. Kalian pasti kangen kan? Gimana? Sudah terobati belum rindunya? Semoga bisa segera belajar di sekolah lagi. Bertemu dengan guru-guru dan teman-teman. Jaga kesehatan ya dan patuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.